Nah, jadi selamat sore, teman-teman, yang sudah menafi dari tadi. Minta maaf ya, karena waktu Om Dr. Aksilman ini yang luar biasa. Sehingga kita jangan terlambat. Tapi sekali lagi, Tuhan itu baik. Mungkin rencana Tuhan yang tidak kita bayangkan, sehingga kita boleh bertemu di jam maghrib ini ya. Kenapa? Karena kita harus bertemu di jam segini mengingat ada hal-hal yang omong-mongkap, dan saya juga mungkin bisa mongkap di sini, bahwa inilah keadaan rumah Om Gideon Tengker. Ini rumah milik pribadi Om Gideon Tengker, Cempaka Putih 15 nomor 28. Di rumah ini banyak kenangan. Rumah ini menyimpan berjuta kenangan. baik kebersamaan dengan Ibu Rita, maupun anak-anak. Buah hati, buat cinta. Dari Om Gideon Tengker dan Ibu Rita. Dua buah hati itu yakni Nagita Slavina Tengker dan Caca Tengker. Mereka tumbuh dan besar di rumah sini. Lebih dari 20 tahun menurut Om Gideon. Ini Om Gideon ada di samping saya, bahwa di rumah sini. Teman-teman mungkin bisa lihat keadaan kondisi dari rumah ini. Mungkin ada yang pernah kemarin, ini jangan tahu dari ini. Ini sudah menghubungkan semua. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah ke sini, ya menurut Om Gideon Tengker, sudah bisa saksikan. Dan di rumah ini, kenapa kami harus datang? Mungkin banyak teman-teman, ada publik, dan rumah ini salah satu membuka tabir gugatan kami. Gugatan harta gonogini atau harta bersama saat Om Gideon Tengker dan Ibu Rita Malia Beta berkumpul. Di sini. Dari rumah ini, menurut pengakuan Om Gideon Tengker, semuanya tumbuh kembang dari rumah ini. Di rumah sini juga Om ya, tempat usaha. Ini menurut pengakuan Om Gideon, frame rates, awal muasal, asal muasal, restoran, tempat makan, dan restoran rumah makan di Jalan Subirman ya Om ya. Ini berawal dari sini. Catering semua berawal dari sini. Usaha-usaha di sini. Dan ada perjanjian bahwa selain harta bersama, di kemudian, rumah Cempaka Puski 15 nomor 28 ini akan direnovasi. Harus. Om Olang dulu. Ya cuma itu aja. Tengar kan? Dan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Om juga pernah bilang, ucap dari bibirnya Om, saya yang mulia, saya minta rumah saya direnovasi, dikembalikan seperti sedia kalah. Dan, dalam laporan BAP kemarin, di Pule Metro Jaya, Om juga menyampaikan kepada para pendidik, bahwa, tolong bilang sama Rita, renovasi dong rumah saya. Jangan tinggal sampai hancur gitu. Tidak direnovasi. Dan belum dikembalikan kunci. Penyerahan kunci ya. Sudah dipakai, penyerahan kembali rumah, dalam keadaan utuh. Dan ternyata begini hasilnya. Dan supaya teman-teman tahu, ini saya perlu pertegas, kenapa tadi kita cukup agak lama di pintu, karena sampai dengan hari ini, kunci rumah aja tidak dibalikin. dan teman-teman bisa saksikan, kita dalam keadaan gelap bulita, karena di rumah sini, listrik dicabut, diputus sama PLN, telkom, telpon itu dicabut sama telkom, dan, PDAM pun, itu diputus, sama PDAM. berarti, berarti, yang menempati rumah ini, yang menempati terakhir di rumah sini, tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, sebagai istri yang baik, lalai, dalam hal kewajiban, terhadap PLN, terhadap telkom, terhadap PDAM. Dan yang lebih menyakit, lebih miris, kunci pun tidak dibalikin, kepada pemilik asal. Mungkin rumah ini itu memang asal, terhadap agar dunia, atau mungkin hak pemiliknya om. Jauh sebelum Ibu Rita datang di sini, rumah ini sudah ada. Ini rumah mama. Rumah mamanya. Jadi masih atas nomor mama, dan ada atas nomor kakak. Kalau senggusnya ada di sana, ada di sebalikan gimana om? Tidak ada kabar. Habis pakai, dibiarkan saja begitu. Jadi gimana tuh? Sebelumnya peraminta tetap. Peraminta tersebut. Fokusnya sadar sendiri itu dong, bilangnya kami sudah selesai pakai. Tugas itu. Oke? Tidak ada. Sampai begini saja keadaan. Jalan berapa tahun, tidak tahu. Saya cuma mau lihat. Ingat. Tugas saya soalnya, tapi gimana sih perasaan? Tidak dipilih sama sekali, sama mamanya, sama lukis, sama kakak sendiri, sampai saat ini kan masih diam juga. Itu. Biar saya aja ngerasain. Oke? Kalian aja menilai. Bukan saya sendiri gitu. Om, ini kan publik juga banyak dari komentar-komentar juga bilang karena kok tega sih, maksudnya dari, maaf ya om ya, dari ayah kandung terus mengugat anaknya sendiri gitu. Banyak publik yang menyayangkan itu. Mungkin... Meminta kesaksian. Itu aja. Jadi banyak yang enggak tahu, banyak yang enggak mengerti ya. Masa-masa itu pengertiannya, saya mesti bilang gimana kok kalau enggak mengerti. Atau menilai dari sepihak aja. Begitu. Berarti yang dikuntuk apa aja dari Om Gideon Tengke ya, itu terhadap Rita Amalia Beta, yakni pertama, poin pertama itu sebenarnya kembalikan rumahnya. Sediakan. Itu perjanjian. Dan keuntungan-keuntungan dari frame bridge dibagi dua. Namun, yang kita masuk ke gugatan yakni gonoh gini. Ya? Gonoh gini. Gonoh gini. Karena yang mengenai rumah ini hanya lisan. 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 Kalau gonoh gini itu kenapa kita harus ajukan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan? Karena harta-harta yang timbul saat om dan ibu Rita berkumpul. Itu yang kita minta. Dimana-mana sudah selayaknya harta-harta itu dibagi. Setelah bercerai, harta itu dibagi. Baru Rita boleh menikah. Tapi di sini terbalik. Cerainya om gak ngerti. Hanya mendengar Rita sudah menikah kembali. Terus ketahuan om Rita bubat atau bagaimana, seperti apa itu. Tapi yang terjadi, kejadiannya seperti itu. Setelah ini, kita ajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Setelah saya telah, di sini banyak kejanggalan. Contoh, makanya kita harus datang di sini. Relas panggilan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap om Gideon Tengker itu dibuang atau ditaruh di sini. Sementara di sini, yang tempatin rumah ini, itu Rita Malia Berta sendiri. dan sampai saat ini, kunci belum dibalik. Macam mana ini? Teman-teman bisa berpikir, kok bisa? Tiga buang di sini. Harusnya, gugatan itu, relas panggilan, mereka layangkan ke Bogor. Dan untuk alamat Bogor, itu, saya rasa Rita ngerti. Anak-anak tahu. Ini om sendiri jawaban. Anak tahu. Anak-anak ke atas. Jadi, kenapa mesti buang di sini? Ada apa? Dan ini, pasti ada kaitannya. Pasti ada kaitannya. Sebenarnya, kebohongan sudah berawal dari sini. Dengan memasukkan, memberikan keterangan palsu terhadap pengadilan Jakarta Pusat. Dengan memberikan alamat di sini. Sementara diketahui bahwa suami, saat itu suami belum bercerai. Saat itu mereka mengetahui bahwa suami, ayah mereka ikut bertempat tinggal dan beralamat di Kabupaten Bogor. Setelah itu, ada lagi. Katanya ada pertemuan, adanya kesepakatan. Janjian-perjanjian. Sehingga timbullah surat sakti yang berjalan sendiri ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dan itu yang kami laporkan peristiwa-peristiwa dugaan tindak bidana ke pengadilan ke Polda Metro Jaya. Jadi ada dua ya. Dugatan 502 tergisir dengan nomor perkara 502 pengadilan negeri Jakarta Selatan dan laporan tindak bidana dugaan memberi keterangan palsu kemalsun surat. Nanti tinggal teman-teman penyidik untuk mengusut lebih jauh. Itu teman-teman udah pakarnya udah makanannya jadi keterangan seperti itu ditambah lagi dengan kedatangan kami saya Erda Sereral pengacara dari Om Gideon Tengker dan adiknya Om Gideon Mbak Indah. Kami datang disini mau membuka tabir bahwa ini permasalahan yang sebenarnya yang menimpa keluarga ini. Mau dibawa kemana? Kita serahkan kepada negara. Karena kita hidup di negara Indonesia negara yang punya hukum kita cinta Indonesia kita cinta hukum siapa saja yang terlibat dalam perkara ini bertanggung jawab masing-masing. baiklah tapi update persidangan Pak Gino Gini di Pak Insularet bukanlah kalau untuk persidangan nanti hari Kamis ya putusan selah seperti apa kita lihat saja seperti apa nanti seperti itu tapi satu hal yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa apapun kerinduan dari Om Gideon Tengker ini agar kunci rumah ini dibalikin dan segera menjalankan dalam keadaan yang baik dalam keadaan yang baik kan semua dengar tadi kan bahwa dalam keadaan yang baik rumah ini tidak seperti ini dan menurut Om Gideon banyak barang-barang yang dibawa ya dari dalam ini hal itu tidak tahu saya sudah tidak tahu ini mungkin barang-barang yang kecil saya di sini terluar ini kenangan apa saja Om yang sudah dilalui kembali ya dari kecil mereka disini dari nikah sampai tahun 2000 berapa kurang lebih 20-an tahun ya lebih 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 26 nah ini Om berarti rumah ini kosong itu dari sejak tahun berapa saya tahu baru 2 tahun malu 3 tahun malu tidak ditempatkan lagi dan biarkan ya pelan-pelan digerobotin begini tanpa ada perawatan sepertinya bagaimana ada perawatan tidak tapi melihat kondisi ini Om ada sedih atau gimana gak sih jangan dipikirin lah gak usah dipikirin sangat kan yang kita tahu Raffi juga sering ya gak enak lah pasti gak usah tanya lagi saya ini udah tahu tapi Raffi sendiri tahu gak sih om tetang kasus-kasus ini dan om pernah minta bantuan di alansi untuk menyatakan biaya beropongan itu udah banyak saya bilang sama yang jaga di sini sama yang kerja sebelah sekarang sebelah udah gak ada tapi om ingin menempati tempat ini lagi atau gimana ke depan om tidak ke depannya gimana rumahnya dalam keadaan baik dulu mungkin terakhir komunikasi sama gigi sendiri kapan om wah berlama panjang lalu apa ya saya yang dateng ke sana itu tidak secuk itu padahal mereka udah tidak mau dekat lagi sama saya ya dalam keadaan bagaimana yang namanya anak ya bisa ada lah hubungannya tapi sejauh ini yang gak pernah telepon ya udah gak apa-apa kita lihat aja bagaimana nantinya ingat yang namanya ayah yang namanya itu tidak ada kata mantan ada permintaan kepada om Gideon bawah rumah ini jangan lupa tapi saya gak ada yang mau om agak silo kalau tidak itu oke 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 rapi gak